Negara-negara barat didesak Presiden Latvia Egilis Levis untuk meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Hal itu dilakukan untuk menghadapi potensi serangan baru dari Rusia pada Februari mendatang. Dikutip dari Tribun News pada selasa 17 Januari, adanya serangan baru dari Rusia itu membuat Ukraina harus memiliki lebih banyak senjata. Presiden Egilis mengatakan Ukraina juga harus memiliki dukungan untuk melawan serangan Rusia. Selain itu, Ukraina harus memiliki semua jenis senjata yang diperlukan untuk melawan Rusia. Egilis menuturkan negara-negara barat harus segera mengirimkan kendaraan lapis baja ke Ukraina. Pernyataan Presiden Latvia itu muncul saat Inggris menjadi negara barat pertama yang berjanji akan mengirimkan kendaraan lapis baja ke Ukraina. Selain itu, Polandia dan Inggris juga bersedia untuk memasok tangbuatan Jerman kepada Kiev. Namun, langkah tersebut harus menunggu persetujuan dari Berlin. Presiden Egilis juga menegaskan harus ada pengadilan khusus untuk mengadili kepemimpinan Rusia atas kejahatan agresinya. Pasalnya, kejahatan yang dilakukan Rusia itu merupakan pelanggaran terbesar terhadap hukum internasional. Ada pun dorongan untuk membentuk pengadilan khusus tersebut. Pasalnya, hal itu mendapat momentum pada akhir tahun lalu saat Presiden Komisi Eropa Ursula mendukung proposal tersebut. Setelah itu, Prancis menjadi negara Eropa pertama yang menyatakan dukungannya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!